Firman Tuhan Harian Pekerjaan tahap pertama selama zaman hukum Taurat dilakukan di Israel. Dan tahap kedua untuk mengakhiri pekerjaan penebusan dilakukan di Judea. Untuk pekerjaan penebusan, Yesus lahir dari pembuahan melalui roh kudus dan sebagai anak tunggal. Semua ini karena tuntutan pekerjaan. Pada akhir zaman, Tuhan ingin memperluas pekerjaannya ke bangsa-bangsa bukan Yahudi dan menaklukkan orang-orang di sana sehingga namanya menjadi agung di antara mereka. Dia ingin membimbing manusia dalam memahami dan masuk ke dalam seluruh kebenaran. Semua pekerjaan ini dilakukan oleh satu roh. Meskipun dia mungkin melakukannya dari sudut pandang yang berbeda, sifat dan prinsip kerjanya tetap sama. Jika engkau mengamati prinsip dan sifat pekerjaan yang telah mereka lakukan, engkau akan tahu bahwa segala sesuatu dilakukan oleh satu roh. Namun, sebagian orang mungkin mengatakan, Bapak adalah Bapak, anak adalah anak, roh kudus adalah roh kudus, dan pada akhirnya mereka akan dijadikan satu. Lalu, bagaimana seharusnya engkau membuat mereka menjadi satu? Bagaimana bisa Bapak dan roh kudus dijadikan satu? Jika mereka pada dasarnya dua, maka tidak peduli bagaimana mereka digabungkan bersama, tidakkah mereka akan tetap menjadi dua bagian? Ketika engkau mengatakan menyatukan mereka, bukankah itu hanya menggabungkan dua bagian yang terpisah untuk membuat satu kesatuan yang utuh? Tetapi, bukankah mereka dua bagian sebelum dijadikan kesatuan yang utuh? Setiap roh memiliki substansi yang berbeda, dan dua roh tidak dapat dijadikan satu. Roh bukanlah benda material, dan tidak sama dengan apapun di dunia material. Sebagai mana manusia melihatnya, Bapak adalah satu roh, anak roh yang lain, dan roh kudus roh yang lain lagi. Maka ketiga roh itu bercampur seperti tiga gelas air menjadi satu kesatuan yang utuh. Bukankah ketiga roh itu dijadikan satu? Ini benar-benar penjelasan yang salah. Tidakkah ini berarti memisahkan Tuhan? Bagaimana bisa Bapak, anak, dan roh kudus dijadikan satu? Bukankah mereka tiga bagian yang masing-masing memiliki sifat berbeda? Masih ada orang yang berkata, Bukankah Tuhan secara tegas menyatakan bahwa Yesus adalah anaknya yang terkasih? Yesus adalah anak Tuhan yang terkasih, yang kepadanya dia berkenang. Ini tentu diucapkan oleh Tuhan sendiri. Itu adalah Tuhan yang memberi kesaksian tentang dirinya, tetapi hanya dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif roh di surga yang memberikan kesaksian mengenai inkarnasinya sendiri. Yesus adalah inkarnasinya, bukan anaknya di surga. Apakah engkau paham? Bukankah perkataan Yesus, Aku ada di dalam Bapak, dan Bapak ada di dalam Aku, menunjukkan bahwa mereka adalah satu roh? Dan bukankah karena inkarnasilah mereka dipisahkan di antara surga dan bumi? Kenyataannya, mereka tetap satu. Bagaimanapun, itu hanyalah Tuhan yang bersaksi mengenai dirinya. Karena perubahan zaman, tuntutan pekerjaan, dan tahap yang berbeda dalam rencana pengelolaannya, nama yang digunakan manusia untuk memanggilnya juga berbeda. Ketika Dia datang untuk melaksanakan tahap pertama pekerjaan, Dia hanya bisa disebut Yahweh, gembala orang Israel. Pada tahap kedua, Tuhan yang berinkarnasi hanya bisa disebut Tuhan dan Kristus. Tetapi pada waktu itu, roh di surga hanya menyatakan bahwa Dia adalah anak Tuhan yang terkasih, dan tidak menyebutkan bahwa Dia adalah satu-satunya anak Tuhan. Ini tidak terjadi. Bagaimana mungkin Tuhan memiliki anak tunggal? Maka apakah Tuhan tidak akan menjadi manusia? Karena Dia adalah inkarnasi, Dia disebut anak Tuhan yang terkasih. Dan dari sini, munculah hubungan antara Bapak dan anak. Itu hanya karena pemisahan antara surga dan bumi. Yesus berdoa dari sudut pandang manusia. Karena Dia telah menjelma menjadi manusia normal, maka Dia berkata dari perspektif manusia, Tubuh jasmaniku adalah tubuh jasmani makhluk ciptaan. Karena Aku menjelma menjadi manusia untuk datang ke bumi ini, Aku sangat jauh sekali dari surga. Karena alasan ini, Dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan, Sang Bapak dari perspektif manusia. Ini adalah tugasnya dan tugas yang harus diberikan kepada roh Tuhan yang berinkarnasi. Tidak dapat dikatakan bahwa Dia bukan Tuhan hanya karena Dia berdoa kepada Bapak dari perspektif manusia. Meskipun Dia disebut anak Tuhan yang terkasih, Dia tetap Tuhan sendiri karena Dia adalah inkarnasi dari roh dan substansinya tetaplah roh. Dalam pemahaman manusia, orang bertanya-tanya, mengapa Dia berdoa jika Dia adalah Tuhan sendiri? Ini karena Dia adalah Tuhan yang berinkarnasi, Tuhan yang hidup di dalam daging manusia dan bukan roh di surga. Dalam pemahaman manusia, Bapak, anak, dan roh kudus adalah Tuhan. Hanya ketiga pribadi yang dijadikan satu yang dapat dianggap sebagai satu-satunya Tuhan yang benar dan dengan demikian, kekuasaannya luar biasa besar. Masih ada orang yang mengatakan bahwa hanya dengan cara inilah Dia adalah roh yang diperkuat tujuh kali lipat. Ketika anak berdoa setelah kedatangannya, Dia berdoa kepada roh. Kenyataannya, Dia berdoa dari sudut pandang makhluk ciptaan. Karena daging tidak utuh, Dia pun tidak utuh dan memiliki banyak kelemahan ketika Dia menjadi manusia dan Dia mengalami banyak kesulitan ketika Dia melakukan pekerjaannya dalam daging. Itulah sebabnya, Dia tiga kali berdoa kepada Tuhan Sang Bapak sebelum penyalibannya, bahkan berkali-kali sebelum itu. Dia berdoa di antara murid-muridnya. Dia berdoa sendirian di atas gunung. Dia berdoa di atas kapal nelayan. Dia berdoa di antara banyak orang. Dia berdoa saat membagi roti. Dan Dia berdoa saat memberkati orang lain. Mengapa Dia melakukannya? Dia berdoa kepada roh. Dia berdoa kepada roh, kepada Tuhan di surga, dari perspektif daging. Oleh karena itu, dari sudut pandang manusia, Yesus menjadi anak dalam tahap pekerjaan itu. Namun pada tahap ini, Dia tidak berdoa. Mengapa demikian? Ini karena apa yang Dia lakukan adalah pekerjaan firman dan penghakiman serta hajaran dengan firman. Dia tidak membutuhkan doa dan pelayanannya adalah berbicara. Dia tidak disalib dan Dia tidak diserahkan oleh manusia kepada mereka yang berkuasa. Dia hanya melakukan pekerjaannya dan semua sudah diatur. Pada saat Yesus berdoa, Dia berdoa kepada Tuhan Sang Bapak demi turunnya kerajaan surga, demi terlaksananya kehendak Bapak, dan demi datangnya pekerjaan itu. Pada tahap ini, kerajaan surga telah turun. Jadi, apakah Dia masih perlu berdoa? Pekerjaannya adalah mengakhiri zaman dan tidak ada zaman baru lagi. Jadi, adakah kebutuhan untuk berdoa untuk tahap berikutnya? Kurasa tidak ada. Ada banyak pertentangan dalam penjelasan manusia. Tidak ada pengetahuan manusia yang lengkap dan menyeluruh. Selalu ada ketidakmurnian, dan manusia memiliki terlalu banyak gagasan. Ini menunjukkan bahwa makhluk ciptaan tidak bisa menjelaskan pekerjaan Tuhan. Ada terlalu banyak hal dalam pikiran manusia. Semua berasal dari logika dan pemikiran yang bertentangan dengan kebenaran. Dapatkah logikamu benar-benar membedah pekerjaan Tuhan? Bisakah Engkau mendapatkan wawasan mengenai semua pekerjaan Yahweh? Apakah Engkau sebagai manusia yang dapat melihat semua itu, atau apakah Tuhan sendiri yang dapat melihat dari keabadian sampai keabadian? Apakah Engkau yang dapat melihat dari keabadian yang dahulu hingga keabadian yang akan datang? Atau apakah Tuhan yang dapat melakukannya? Bagaimana pendapatmu? Bagaimana Engkau layak menjelaskan Tuhan? Atas dasar apa penjelasanmu? Apakah Engkau Tuhan? Langit dan bumi, dan segala sesuatu di dalamnya, diciptakan oleh Tuhan sendiri. Bukan Engkau yang melakukan ini. Jadi mengapa Engkau memberikan penjelasan yang salah? Sekarang, apakah Engkau tetap percaya kepada Tritunggal? Apakah Engkau tidak berpikir bahwa hal ini terlalu memberatkan? Sebaiknya, Engkau percaya kepada satu Tuhan, bukan kepada tiga Tuhan. Sebaiknya, Engkau memikirkan hal yang ringan, karena beban Tuhan itu ringan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.